Jakarta, CNN Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polukam, Mahfud MD menjamin tak akan terjadi kelangkaan bahan pokok selama virus corona, COVID-19, mewabah di Indonesia. Pemerintah juga bakal merevisi rencana alokasi anggaran, semuanya sekarang sudah dikerahkan dengan segala daya. Jadi kalau ada istilah revocusing dan relocat petanggaran APBN dan APBD untuk memusatkan perhatian dalam rangka penyelamatan rakyat karena serangan corona, kata Mahfud melalui pesan suara, Rabu 183. Mahfud tak merinci rencana revisi alokasi anggaran yang dimaksud. Dia hanya mengatakan itu tak hanya dilakukan terkait aspek pengobatan pasien yang telah dinyatakan positif terjangkit COVID-19, tetapi juga sosial, politik, keamanan dan kebutuhan lainnya, lebih. Lebih ekonominya dan terlebih lagi kebutuhan pokok masyarakat sehingga tidak perlu ada kelangkaan karena kesalahan kebijakan dari pemerintah daerah atau unit pemerintah tertentu, semuanya harus kompak, kata Mahfud. Pemerintah pusat menyatakan ada 172 orang yang positif terjangkit virus corona. Ada 7 orang meninggal dunia dan 9 orang dinyatakan sembuh. Pemerintah pusat belum berencana menerapkan lockdown seperti yang sudah dilakukan sejumlah negara terdampak corona. Presiden Jokowi pun melarang pemerintah daerah menerapkan itu. Lihat juga, 172 kasus positif corona, paling banyak pasien dari Jakarta, Gambas, Video CNN. Lihat juga, daftar bahan pokok yang pembeliannya dibatasi terkait Corona Satgas Pangan Polri sudah meminta agar penjualan bahan pangan dibatasi demi menjaga ketersediaan. Surat bernomor B garis miring 1872 garis miring II Res, 2 Januari 2020 Barres Krim tertanggal 16 Maret 2020 menyebut bahan pangan yang dibatasi, antara lain beras maksimal 10 kg, KG, gula 2 kg, minyak goreng 4 liter, dan mie instan sebanyak 2 dus. Agar mengantisipasi tindakan spekulan dan untuk koordinasi lebih lanjut dapat mengirimkan informasi melalui email, sapgaspanganpolri, at, gmail, dot com, tulis surat yang ditandatangani oleh Ketua Satgas Pangan Polri Dikjen, Pol, Daniel Tahimonang, Selasa, 17-3. Lihat juga, Satgas Pangan Polri minta pedagang batasi penjualan sembako, TSTBMW.